Kita beralih ke cabang Dayung Sport Lovers, selain tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, atlet Dayung Tanah Laut juga terkendala minimnya dana untuk menggelar latihan. Sang pelatih Herney Pangestu rela menyisikan uang insentifnya untuk membeli kebutuhan latihan atlet yang dibinanya. Minimnya sarana dan prasarana latihan memang bukan ukuran bagi seseorang untuk dapat menggeluti olahraga yang disukainya. Itulah yang terlihat dari belasan remaja asal desa Banyu Irang kecamatan Bati-Bati saat mengikuti latihan Dayung di bawah bimbingan pelatih Herney Pangestu. Saat ini 15 atlet yang dibina Herney hanya mempunyai 2 buah perahu untuk latihan yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak layak. Meski dengan kondisi peralatan seadanya, Herney tidak patah semangat. Matan atlet Dayung itu tetap membangkitkan semangat binaannya untuk terus berlatih. Herney rela menyisihkan insentif yang diperolehnya dari sekolah untuk membeli minuman dan makanan setiap menggelar latihan. Biaya dari sekolah ada dibantu untuk dana ekskul itu sebagai honor pelatih Pak. Jadi honor pelatih tidak saya pakai, saya gunakan untuk konsumsi anak. Anggota bidang pembinaan prestasi Anang Kurnia Maknadi mengaku terkagum-kagum dan sedikit miris dengan apa yang dilihatnya. Menurutnya, apa yang ditunjukkan pelatih dan atlet ini patut diacungi jempol dan mendapat apresiasi pemerintah. Dengan seadanya, fasilitas seadanya, semangatnya luar biasa. Nah ini tinggal daerah aja lagi, memfasilitasi supaya Dayung ini berkembang di tanah laut. Selain minimnya dana dan peralatan, para atlet Dayung di bawah naungan porsi tanah laut ini juga terpaksa melakukan latihan di danau sepanjang sekitar 150 meter bekas galian penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dari tanah laut, Zulkifli Yunus, Ainus melapor.